Intro Tak ada yang pernah tau kapan tragedi terjadi, tak ada yang pernah tau pula kapan maut menjemput. Meskipun mengalami tragedi seperti kecelakaan atau bencana, ada kisah manusia yang berhasil selamat dan bertahan hidup. Meski beberapa kisah terkesan tak mungkin dan di luar akal manusia, namun jika Tuhan berkehendak selamat maka mereka pun bisa melanjutkan hidup. Siapa saja orang yang beruntung tersebut? Berikut on the spot merangkumnya dalam 7 orang bertahan hidup dari tragedi. Seorang warga Nigeria Harrison Ogin selamat dari maut, padahal dia tenggelam selama 2 hari di dasar laut pada kedalaman 30 meter. Ogin merupakan juru masa kapal Jackson yang terbalik dan tenggelam di samudera Atlantik pada 26 Mei 2013 selalu. Ogin yang berada di kapal naas itu ikut tenggelam, namun dia bisa bertahan selama 2 hari dengan memanfaatkan udara yang terperangkap dalam wastafel. Dia memegang wastafel itu secara terbalik dan menelangkupkannya di atas kepalanya, sehingga dia tetap bisa bernafas dan selamat. Dia berada di dalam kegelapan total dan kedinginan. Dia berpikir ini adalah akhir hidupnya. Dia pun memberanikan diri untuk membuka pintu dan berenang ke bagian kamar tidur petugas. Dia melepas panel tinding untuk digunakan sebagai raket kecil untuk mengangkat dirinya keluar dari air yang membeku. Di dalam kegelapan dasar laut itu, Ogin tidak tahu tim penyelam dikirim oleh pemilik kapal. Tim penyelamat saat itu telah berasumsi bahwa seluruh korban telah tewas. Kemudian pada sore hari 28 Mei, Ogin mendengar keberadaan tim penyelamat tersebut. Dia pun memukul sisi kapal, berharap seseorang akan mendengarnya. Penyelam masuk ke kapal dan Ogin melihat cahaya dari senter yang berada di kepala seseorang yang berenang sepanjang lorong melewati ruangan. Dia pun melamaikan tangan dan petugas terkejut. Setelah menemukan Ogin, tim penyelam melengkapi pria malang itu dengan masker oksigen, baju penyelam, dan helm. Ogin mencapai permukaan pukul 19 lewat 32 menit, lebih dari 60 jam setelah kapal tenggelam. Setelah diselamatkan, Ogin menghabiskan 60 jam di ruang dekompresi hingga tekanan tubuhnya kembali normal. Tim penyelamatlah menemukan 10 jasad kru kapal Jackson 4. Beberapa kru lainnya masih dinyatakan hilang. Seorang pengemudi taksi di Taiwan lawas dari maut meski mobil yang dikemudikannya hancur dihantam sayap pesawat Trans Asia yang kemudian jatuh di sungai pada Februari 2015 lalu. Taksi berwarna kuning itu rusak berat. Kaca depan diangkap mesin hancur setelah disenggol pesawat naas itu. Dalam sejumlah foto yang beredar, terlihat pengemudi taksi itu keluar dari mobilnya. Terkejut dengan kerusakan mobilnya sebelum tertunduk di tepian jalan. Puluhan orang tewas dan hilang setelah pesawat melikmas kapal Taiwan Trans Asia Airways Yang membawa 58 orang penumpang jatuh di sungai tak lama setelah lepas landas dari bandara Taipei. Sebanyak 28 orang penumpang selamat setelah pesawat itu jatuh di antara gedung-gedung. Menyenggol sebuah jalan layang sebelum akhirnya jatuh dalam posisi terbalik di sebuah sungai yang danggal. Maria Nelly Murio dan bayi laki-lakinya Yudiar Moreno menjadi bahan pemberitaan global setelah mereka ditemukan selamat di kawasan hutan lebat lima hari setelah pesawat kecil yang mereka naiki jatuh di wilayah terpencil Kolombia. Ibu dan anak itu ditemukan pada hari yang direncanakan sebagai hari terakhir operasi pencarian dan penyelamatan mereka di wilayah Joko. Pesawat yang dinaiki Murio dan bayinya berumur 8 bulan jatuh di kawasan hutan lebat di wilayah Joko. Pilot pesawat kecil itu Carlos Mario Ceballos tewas. Ia ditemukan tewas tertimpa 225 kg ikan yang diangkut pesawat tersebut. Namun Murio dan bayinya duduk di bagian belakang pesawat Cessna 303 tersebut berhasil selamat saat pesawat jatuh. Dia dan bayinya berhasil keluar dari pintu pesawat yang terbakar. Petugas penyelamat menemukan Murio sedang tidur di samping bayinya di kawasan hutan lebat Alto Baudo. Murio mengalami luka-luka bakar tingkat pertama dan kedua. Sementara bayinya tidak terluka. Selama lima hari, ibu muda itu tinggal di hutan dan menyusui bayinya. Murio bertahan hidup dengan minum air sungai dan memakan sedikit makanan yang sempat dibawanya dari pesawat. Seorang bayi di negara bagian Yuta Amerika Serikat ditemukan selamat setelah selama 14 jam menggantung terbalik dalam sebuah mobil yang terjun ke sungai berair dingin dalam kecelakaan yang menewaskan ibunya. Menurut laporan polisi, seorang nelayan menemukan bayi perempuan berusia 18 bulan dan ibunya pada Sabtu 7 Maret 2015 lalu dalam sebuah mobil yang terbalik di Spanish Frog River, Yuta. Anak perempuan tersebut tampaknya menghabiskan waktu berjam-jam dalam kondisi terbalik di kursi jog belakang. Sementara suhu di daerah itu turun di bawah titik beku sepanjang malam. Nelayan itu kemudian memanggil kru penyelamat. Mereka pun berupa yang meraih gadis kecil itu untuk mendapatkan perawatan darurat. Tujuh anggota tim penyelamat harus dilarikan ke rumah sakit guna dirawat karena menderita hipotermia. Setelah dirawat, mereka kemudian dipulangkan. Polisi Spanish Frog mengidentifikasi sang ibu sebagai Lynn Jennifer Grossbeck. Keluarga Grossbeck mengatakan dia sedang mengamudi ke rumahnya pada Jumat malam saat kecelakaan itu terjadi. Polisi yakin bahwa dia menabrak sisi jembatan sebelum terjun ke sungai. Seorang pria diselamatkan dari balik kerentuhan bangunan di Kathmandu, Nepal setelah terjebak selama lebih dari tiga hari. Menurut pengakuannya, ia terpaksa meminum air senia sendiri agar dapat bertahan hidup. Rishi Canal, nama pria tersebut terus memukul-mukul kuing di sekitar dan akhirnya suara itu terdengar tim penolong asal Perancis. Ia berhasil dievakuasi dalam sebuah operasi yang berlangsung berjam-jam. Canal pun segera dirawat di rumah sakit. Dokter yang merawatnya terkejut karena korban berhasil selamat tanpa makan dan minum. Pria 28 tahun itu telah terjebak selama lebih kurang 82 jam. Selamat terperangkap di runtuhan bangunan hotel, Canal terbaring di samping jasad korban gempa. Meski nyawanya terselamatkan, kaki pria Nepal itu hancur tertimpa puing-puing bangunan. Menurutnya, gempa besar 7,8 skala Richter terjadi setelah dia selesai makan siang di sebuah hotel di Kathmandu. Nusai makan, kanal naik ke bangunan lantai dua. Di lantai dua itulah tiba-tiba bangunan bergoyang dan runtuh. Pria ini dihantam puing-puing bangunan sampai akhirnya dia terjebak di runtuhan bangunan hingga berhari-hari. Nasib baik masih memihak Cecilio Lopez yang terperangkap di kedalaman 400 meter selama hampir dua minggu di bawah tanah hutan Amazon Peru. Ratusan anggota tim penyelamat butuh perjuangan ekstra untuk menyevakuasi Cecilio Lopez dari gua yang bersuhu 10 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 100%. Cecilio Lopez hanya bisa tergeletak terluka di dalam gua bernama Intimashi. Dibutuhkan tim internasional yang terdiri dari 107 orang untuk melamatkan penjelajah berusia 44 tahun ini. Lopez terluka ketika terjatuh sedalam 400 meter dalam gua. Luka ini membatasi pergerakannya. Selama operasi penyelamatan, seorang dokter terlebih dahulu masuk ke dalam gua untuk melihat kondisi Lopez. Akhirnya dengan berbagai cara, Lopez berhasil diselamatkan dan diangkat keluar gua. Seorang pria di Sweden ditemukan selamat di dalam mobil yang terjebak salju tebal. Hebatnya, pria berusia 45 tahun ini bisa bertahan hidup setelah terjebak selama 2 bulan tanpa makanan. Mobil ini ditemukan di ujung jalan hutan atau sekitar 1 km dari jalan utama di utara Sweden. Polisi setempat mengatakan suhu di sekitar lokasi penemuan mobil mencapai minus 30 derajat Celcius. Setelah ditemukan, kondisi pria itu sangat lemah. Dia hanya bisa mengucapkan beberapa patah kata saja. Pria ini mengaku mobilnya tak terjebak salju sejak 19 Desember 2011. Yang berarti ia terjebak selama 2 bulan. Pria ini bertahan hidup hanya dengan meminum salju yang mencair. Polisi setempat menyatakan tidak meragukan keterangan pria ini. Pria yang tidak disebutkan namanya ini kemudian menjalani perawatan di rumah sakit Universitas Umea. Dokter mengatakan, biasanya seseorang bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 4 minggu. Namun, seorang dokter mengatakan kepada surat nabar setempat, bahwa orang itu bisa bertahan begitu lama dengan cara hibernasi. Pemirsa telah tujuh orang bertahan hidup dari tragedi, saya Sisi On The Spot.